Intro Debat pemilihan kepala daerah tinggal hitungan hari Tiga pasangan calon Pilgub Jakarta Sudah menebar janji di masa kampanye Demi memikat hati calon pemilih Calon Gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil misalnya RK bilang yang akan jadi PR besarnya Bagaimana bisa menyampaikan programnya Dalam waktu yang singkat dan diterima masyarakat Yang perlu dilatih lebih kepada Dalam waktu yang pendek Bagaimana caranya pesan Diterima dengan semaksimal mungkin Semoga tidak ada demam panggung Tapi insya Allah siap Tidak pernah mengalami debat begini kan dua kali ya Sebenarnya polis-polis kota Sama aja mirip-mirip hanya beda topik dan beda wilayah Jadi mental bisa lebih Sementara untuk calon Gubernur Jakarta nomor urut dua Dharma Pong Rekun pun sama Tak punya persiapan khusus Dharma Pong Rekun bilang Tak perlu menghafal programnya Untuk debat perdana nanti Persiapan khusus tidak ada Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya Itu bagian daripada yang perlu Hal yang menjadi perhatian fokus saya Tidak ada yang lain kok Jadi kalau kita Begini Kalau kita learning by doing Maka semua akan menjadi mudah Kalau bukan berangkat dari hati Mikir apalagi diajarin orang Maka omongannya akan Menghafal Makanya mari belajar Semuanya berangkat dari jiwa Calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung menyebut Ia dan pasangannya Rano Karno sudah terbiasa menjalani debat Dan tak perlu ada latihan khusus Di debat perdana pada minggu besok Sudah terbiasa untuk itu Dan gak perlu ada latihan khusus untuk itu Maka kami tidak mempersiapkan diri secara khusus Karena apa yang sudah saya sampaikan Selama ini ke publik Mengenai RT, RW, Jumantik Kemudian juga Posyandu, Balai Rakyat Itulah yang akan menjadi program kami Termasuk kemudian Jakarta Funding Kemudian juga Pembukaan lapangan kerja Pendidikan, kesehatan dan sebagainya Jadi bukan hal yang baru ya Direktur eksekutif indikator politik berpandangan Dalam debat perdana masih perlu gimik Yang dibalut dengan gagasan ketiga pasangan calon Gimik dinilai masih diperlukan Agar gagasan diterima masyarakat Terutama buat warga Jakarta yang rasional Tetapi jangan lupa dalam politik elektoral Gagasan kalau tidak di-package Tidak dibungkus secara baik Melalui gimik yang menarik Itu gagasan tadi juga tidak nyampai ke pemilih Jangan lupa Meskipun tingkat pendidikan di Jakarta lebih baik Di timbang nasional Masih banyak juga segmen berpendidikan menengah ke bawah Dan itu perlu gimik-gimik yang menarik Agar pesanan tambangnya yang dibawa oleh ketiga paslon Itu nyampai ke seluruh segmen masyarakat Adu gagasan dalam debat tentu ditunggu publik Jakarta Tawaran solusi diharapkan Jadi menu utama yang ditawarkan para kandidat Tim Liputan, Kompas TV